Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP Dalam video kita kali ini kita bakalan bahas tentang haruskah upgrade ke iPhone 13 Seperti yang kita tau bahwasannya iPhone 13 sudah rilis ya Dan tentunya apakah worth it? Apakah harus upgrade ke iPhone 13? Kita akan bahas dalam video kita kali ini Seperti yang kita tau bahwasannya iPhone 13 Kalau kita bandingkan dengan iPhone 12 series tentunya sedikit sekali perbedaannya ya Kalau dari tampilannya tentu perubahan dari segi sisi kameranya Di kamera belakangnya tentunya untuk posisinya sudah berubah Kemudian untuk notchnya atau poninya sudah lebih mengecil dibandingkan iPhone 12 series Tidak hanya itu untuk perubahan warna Di sini cukup banyak opsi warnanya yang berubah dari iPhone 12 series ke iPhone 13 series Jadi tentunya iPhone 13 series punya warna-warna baru dibandingkan warna yang sebelumnya ada di iPhone 12 biasa Jadi warnanya berbeda ya Jadi agak sedikit mencolok perbedaan warnanya dari iPhone 12 biasa ke iPhone 13 series Dan tentunya di sini untuk hal lainnya hampir serupa ya Antara iPhone 12 biasa dengan iPhone 13 Baik yang versi mini ataupun yang versi biasa Overall sih gak ada bedanya ya Cuman ada mode cinematic di bagian iPhone 13 Untuk overall sih hampir serupa Kemudian untuk perbedaan lain adalah Dari segi prosesor tentunya Kalau Apple A15 Bionic di iPhone 13 Kalau iPhone 12 pakai Apple A14 Bionic Tentunya untuk efisiensi daya tentunya lebih bagus di iPhone yang lebih baru Kemudian untuk pilihan kapasitasnya sedikit berbeda dengan iPhone 12 series ya Kalau iPhone 13 pilihannya 128, 256, dan 512 Gak ada lagi opsi 64GB Kemudian untuk layarnya hampir serupa Cuman perbedaannya ada di bagian needs-nya saja Yang lebih tinggi dibandingkan di iPhone 12 biasa Untuk ukurannya hampir serupa Cuman lebih berat sedikit dibandingkan iPhone 12 biasa Overall sih gak ada perbedaan yang mencolok Perbedaan mencolok cuman ada di beberapa bagian Mulai dari posisi kamera belakang Kemudian poni, prosesor, kemudian RAM Kemudian juga untuk kameranya ada mode cinematic di iPhone 13 series Dan kalau kita ngomongin apakah worth it upgrade ke iPhone 13 Tentunya ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui Terutama bagi kalian yang mungkin sekarang posisinya di iPhone 11 series Ataupun di iPhone 12 series Kurang saya sarankan untuk upgrade ke iPhone 13 series ya Kenapa? Apalagi kalau kalian sekarang ini menggunakan iPhone 12 series Baik yang iPhone 12 biasa Ataupun yang iPhone 12 mini Atau yang versi pro Tentunya kurang worth it untuk upgrade ke iPhone 13 series Kenapa? Karena tentunya dari bahasa desain itu hampir sama saja ya Dari kualitas layar yang dipakai Kemudian dari segi design flightnya Itu sama persis dengan iPhone 12 series Dan tentunya perbedaannya ya Perbedaan di beberapa bagian saja Dan tentunya kalau kalian mau upgrade ke iPhone 13 series Saya sarankan buat kalian yang memang pengguna iPhone 6s iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, 7 Plus, 8 Plus Ini adalah opsi yang cukup bagus untuk upgrade ke iPhone 13 series Selama itu memang sesuai dengan budget kalian Jadi kalau kalian mau upgrade Ya sesuaikan saja dengan budget kalian Gak perlu memaksakan sampai melakukan kredit atau pinjaman Hanya untuk barang yang bergensi saja seperti ini ya Tentunya bisa kalian alihkan ke hal lain yang memang lebih produktif Untuk bisa kedepannya membeli iPhone yang memang sesuai dengan budget kalian Dan tentunya iPhone 12 series tentunya masih jadi opsi yang cukup bagus Buat kalian beli di tahun 2021 ataupun di tahun 2022 Karena tentu harganya sudah menurun ya Dan secara box juga iPhone 13 series hampir sama persis dengan iPhone 12 series Cuman kalau di iPhone 12 series Yang ditampilkan adalah dari sisi depannya Kalau iPhone 13 series dari sisi belakangnya Karena memang yang ditonjolkan adalah perubahan di bagian kameranya Dan overall sih saya kurang menyarankan kalian buat upgrade ke iPhone 13 Kalau kalian sekarang ini sudah posisinya di iPhone 11 series ataupun di iPhone 12 series Tetapi kalau kalian di iPhone di bawah iPhone tersebut Misalkan iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s Tentunya cukup worth it buat kalian upgrade ke iPhone 13 series Tentunya dengan beberapa pilihan hal menarik di iPhone 13 series Yang tentunya nggak bisa kita dapatkan di iPhone yang lama Kayak iPhone 7, iPhone 8, iPhone X Dan hal tersebut adalah dari segi performa kamera dan lain sebagainya Dan juga poninya jauh lebih kecil di iPhone 13 series ini Ada cukup banyak pilihan warna baru yang tentunya sebelumnya nggak ada di iPhone 12 series Yang cukup banyak pilihannya ya seperti ini Untuk warna ungu sekarang sudah hilang jadi warna pink Dan untuk hal lainnya iPhone 13 series ini cukup powerful banget untuk prosesornya Tapi untuk hal lainnya ini hampir serupa dengan iPhone 12 series Jadi kalau kalian posisinya di iPhone 12 mini ataupun iPhone 12 biasa Tentunya kurang worth it buat upgrade ke iPhone 13 series ini Oke terima kasih semoga bermanfaat Kalau kalian ada pertanyaan sementara video ini Dan ada unek-unek bisa ditulis di kolom komentar Apa pendapat kalian tentang iPhone 13 series Oke terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!